selamat menikmati merica bubuk, jika suka dengan kaldu bubuk bisa ditambahkan juga kaldu bubuk sedikit disini ada minyak wijen, kecap asin dan juga saus tiram kita siapkan pula daging sapi yang sudah saya bumbui dengan merica sedikit merica bubuk garam, kecap manis eh maaf, kecap asin dan juga sedikit saus tiram jika mau hasil kuahnya mengentol bisa ditambahkan sedikit tepung kanji oke, langsung saja kita membuat sausnya setelah sayurnya direbus selesai direbus, kita buat sausnya ini adalah air mendidih yang saya kasih sedikit garam, gula dan juga sedikit minyak minyak kelapa saya pakenya minyak kelapa oke, langsung saja ini sayur sudah saya cuci bersih, saya belah jadi dua seperti ini, ini bisa langsung dimasukkan disini kita rebus oke kita rebus hingga matang terlebih dahulu oke ini kita rebus pastikan semua sayur masuk ke dalam air ini saya belinya kemarin jadi tidak begitu fresh namun tidak masalah matang seperti ini maka bisa kita matikan apinya lalu bisa kita ambil oke bisa kita angkat lalu taruh di piring sebentar disini sudah saya siapkan minyak untuk menumis langsung saja kita masukkan cainya kita tumis terlebih dahulu disusul dengan bawang putih cainya dan bawang putih kita usang hingga wangi ini bawang putihnya sudah mulai menguning maka bisa dimasukkan daging sapinya selamat menikmati setelah kuahnya mentah seperti ini ini sudah bisa dimasukkan apinya lalu bisa kita siram ke dalam kita siram di atas sayurnya oke oke baik langsung saya tunjukkan saja kita siram di atas sayurnya seperti ini oke berikut adalah saus tiram oke terima kasih terima kasih sudah menyaksikan video kami jangan lupa like komen share dan juga subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih